Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Nue Sahara Channel Pada kali ini kita akan membahas prinsip dasar basic hidrolik Tentang bagaimana fluida ini bisa memberikan gerakan Atau meneruskan tenaganya pada sebuah unit ya Baik itu eksavator, doser atau unit-unit yang lain Seperti kita tahu pada unit eksavator contohnya Disini ada engine, ada travel motor Dan ada swing ya Yang mana gerakannya bisa jadi 360 derajat Hanya mengandalkan dari besaran fluida yang dihasilkan dari pompa Nah bagaimana fluida ini bisa mengarahkan tenaganya Kita akan pelajari secara basic Sehingga bisa tahu dan gamblang secara paham Bagaimana cara fluida ini meneruskan tenaganya Dan kenapa menggunakan fluida bukan menggunakan udara Oke, sebelum itu mari silakan like, komen, dan subscribe Untuk membantu saya membuat video-video yang lebih menarik ke depannya Yang pertama kita harus tahu tentang prinsip dasar dari fluida Yaitu fluida itu ketika kita masukkan dalam suatu tempat atau suatu wadah Maka dia akan menentukan atau sama seperti dengan wadah tersebut Sehingga dia bisa menempati dengan baik Contohnya disini ada agak tabung Ya bentuknya akan seperti tabung Ketika dia ditaruh di sebuah Jalur yang melingkar atau berbelok seperti ini Dia juga akan mengikuti bentuk dari Media yang ditempati dari fluida tersebut Yang kedua Fluida ini unik Yaitu tidak bisa dimampatkan Kenapa? Ketika kita berikan tekanan ke sebuah fluida seperti ini Maka dia akan meneruskan tenaganya ke segala arah Sehingga bahkan kalau tekanannya semakin besar Wadah penampung fluida ini bisa sampai pecah Berbeda dengan angin ya Nanti Ketika kita masukkan angin ke sebuah benda Ketika kita tekan angin ini masih bisa dimampatkan Sehingga ada kemungkinan nanti tenaga yang hilang Yang ketiga Fluida ini akan identik mengalir dari tekanan yang lebih tinggi Menuju ke tekanan yang lebih rendah Atau gampangnya kalau kita lihat di air terjun Dia akan jatuh turun ya Berdasarkan dari aliran itu sendiri Terus yang kemudian yang kedua Ketika ada sebuah pompa seperti ini Kemudian dialawatkan melalui sebuah kontrol valve Maka dia akan mengarah menuju ke tanki kembali Dengan mendorong media yang dimana tekanannya lebih kecil Kemudian yang keempat Fluida ini dapat meneruskan ke segala arah Dengan sama besar dan sama rata Sesuai tekanannya Contohnya gampangnya gini Ketika ada tabung sebelah kiri yang lebih besar Dan tabung sebelah kanan yang lebih kecil Maka tekanan di antara tabung kiri dan kanan Akan sama besar Sehingga memudahkan nantinya ketika kita Menggunakan ke sebuah attachment Sehingga dari prinsip tadi Sehingga dari prinsip tadi Akan ada yang kita kenal dengan istilah yang namanya Hidrostastik Berdasarkan apa? Berdasarkan hukum pascal Yaitu Secair dalam ruangan tertutup dan diam Ketika tidak mengalir Ketika dia mendapatkan tekanan Maka tekanannya dari fluida itu akan diteruskan ke segala arah Dengan sama rata dan tegak lurus bidang permukaannya Akibatnya Karena ada proses ini Kita akan gampang Sehingga kalau kita gabungkan seperti sebuah gambar seperti ini Ketika ada beban F1 sebuah manusia Dan beban F2 sebuah mobil yang identik besarnya berbeda Itu bisa akan jadi lebih besar tenaganya yang Atau beratnya yang manusia disini Karena perbedaan luas penampang tadi Semakin besar luas penampang Maka tenaga yang dihasilkan untuk mendorong sebuah benda Maka tekanannya juga akan semakin besar Sehingga disini akibat kita ambil kesimpulan Bahwa gaya force atau gaya tenag dorongnya Sebuah benda itu dipengaruhi oleh area Dan juga pressure atau tekanan Sehingga ketika kita meningkatkan gaya kerja pada suatu benda Ibaratnya disini adalah P1 dan P2 P ini adalah pressure Ketika tekanan di sebelah P1 atau di sebelah kiri Dengan P2 di sebelah kanan Itu tekanannya sama Tapi ketika luas penampangnya berbeda Antara A1 dan A2 Maka Beban yang diterima juga akan berbeda Atau gampangnya tekanannya yang digunakan untuk mendorong di peraya P1 Dan P2 disini juga akan berbeda pula Secara analoginya Beratnya adalah Ketika kita main jungkat-jungkit Ketika kita beratnya sama berat Ketika kita taruh tengah Itu normalnya akan seimbang Tapi kalau dengan fluida Ketika ruangannya dibuat berbeda Maka yang lebih berat Itu akan dibuat lebih ringan Atau daya dorongnya juga akan lebih besar Sehingga tekanannya di F2 akan lebih besar daripada tekanan yang ada di F1 Sehingga kalau kita rumuskan Maka Gaya disini itu didapat dari mana? Gaya ini didapat dari perkalian dari pressure Dikali dengan luas penampang Sehingga kalau kita masukkan nanti di sebuah Cylinder Ataupun di sebuah aktuator Kita bisa menentukan berdasarkan Luas penampangnya Atau pressure-nya Biasanya kalau di silinder luas penampangnya sudah tetap Tapi pressure-nya yang akan dimainkan Untuk menghasilkan gaya dorong dari sebuah silinder itu Mau dia akan jadi cepat Atau dia akan jadi lambat Sehingga Dibaratkan seperti ini Ketika luas penampang antara yang sebelah kiri Dengan sebelah kanan ini berbeda Diameter sebelah kiri dan kanan berbeda Ketika dapat tekanan untuk menghasilkan gaya yang sama Dengan tekanan yang sama besar Maka sebelah kiri hanya membutuhkan tekanan 100 kg saja Tapi sebelah kanan di sini Dia akan memerlukan sebesar 1000 kg Kenapa bisa seperti itu? Karena kita kembalikan ke sini Pressure-nya sama dengan satu supply yang sama Atau P Nah Luas penampangnya berbeda Atau A-nya berbeda Sehingga Force-nya pun nanti juga akan berbeda Kenapa? Karena P di sini Pressure itu dijapat dari Tekanan Dibagi dengan luas penampang Yang sebelah kiri Karena dia adalah 100 kg Di sini Luas penampangnya 10 kg Maka tekanannya punya butuh Sebesar 10 kg saja Yang sebelah kanan Itu beda Karena luas penampangnya adalah 100 Di sini Maka tekanannya juga akan Harus lebih besar Sesuai dengan rumus fluida Oke Sehingga nanti Di sebuah attachment Atau di sebuah sistem hidrolik Itu akan digunakanlah Mekanisme yang kita sebut dengan Orifes Nah Orifes ini nanti Membuka menutupnya Berdasarkan pergerakan dari Sepul Sebagai contoh seperti ini Ketika tekanan sebelah kiri Dan sebelah kanan Dengan tekanan yang sama Otomatis Sebelah kiri Akan lebih besar Daripada sebelah kanan Kenapa? Karena Sebelah kiri adalah Jalur sebelum Orifes Atau sebelum Sepul Sebelah kanan Itu akan lebih kecil Tapi kenapa Dia bisa jadi balance Maka di sini Perlu penambahan Yang namanya Spring Maka ini disebut sebagai LS Valof Nantinya Sehingga di LS Valofnya Kalau mau Menggerakkan Dari Sepul kontrol Valof Untuk menaikkan Tekanan dari Pompak Itu harus berdasarkan Dari Besar kecilnya Pembukaan Orifes Sebagai contoh Yang sebelah kanan Yang kedua Tekanannya Sebelah kiri Akan lebih besar Kenapa? Orifesnya Dipersempit Sehingga Pergerakan Sepul Itu akan Mampu Mendorong Ke kanan Melawan Spring Sedangkan Yang sebelah Kiri Itu akan Jadi bergerak Ke kiri Kenapa? Orifesnya Diperbesar Sehingga Tekanan Di sebelah Kiri Akan Sama Dengan Tekanan Di sebelah Sehingga Kita dapat Ambil Kesimpulan Untuk Menentukan Sudut Pompa Dipergerakan Dari Sebuah Sepul Nanti Akan Dipengaruhi Oleh Banyak Sedikitnya Pembukaan Orifes Atau Pergerakan Dari Spool Yang Dikirakan Sama Lever Ketika Orifesnya Kecil Maka Tekanan Sebelum Orifes Itu akan Identik Lebih Besar Daripada Tekanan Sesudah Orifes Semakin Orifesnya Diperbesar Maka Jumlah Fluidnya Juga Akan Semakin Banyak Tergantung Dari Banyaknya Pembukaan Fluidnya Sehingga Akan Identik Sama Walaupun Nanti Aktualnya Di sistem Akan Ditambahin Sama Yang Namanya Relive Love Sehingga Kalau kita Masukkan Di major Hydraulic Komponen Seperti Ini Oli Itu Ada Jalur Dimana Disini Ada Reservoir Tank Yang Nanti Fungsinya Sebagai Media Penyimpan Dari Tekanan Olinya Atau Kembalinya Si Oli Dari Oli Sebelum Masuk Ke Sistem Itu Akan Dihisap Sama Yang Namanya Pompa Sama Hidraulic Pump Nah Dari Hidraulic Pump Inilah Baru Akan Diteruskan Melalui Yang Namanya Kontrol Wall Untuk Mengatur Banyak Sedikitnya Pembukaan Spool Tadi Yang Menuju Ke Aktuator Nah Jalur Kembalinya Aktuator Tadi Baru Dikembalikan Melalui Kontrol Wall Melalui Yang Namanya Return Filter Baru Dikembalikan Kresor Voir Atau Yang Disebut Dengan Hidraulic Tank Nah Sehingga Dari Prinsip Dasar Tadi Kita Bisa Ambil Kesimpulan Ada Dua Jalur Utama Dari Hidraulic Major Komponen Ada Area Low Pressure Area Dan Juga Ada High Pressure Area Area Pompa Sampai Aktuator Bari Pompa Mungkin Cukup Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh